Kita berada ke informasi lain dari Pemisah DPRD Kabupaten Cianjur menggelar rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD dengan dihadiri Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar Jumat Siang. Rapat paripurna beranggedakan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dan peneretanganan penetapan berita acara tentang persetujuan bersama Bupati dan DPRD mengenai rapada APBD perubahan tahun agaran 2018. Dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi, sidang paripurna dengan agenda pendapat akhir dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Cianjur menyetujui rencana anggaran belanja daerah diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun 2018 Jumat Siang. Pendapat akhir masing-masing fraksi yaitu Demokrat, PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, PKS, dan Hanura menyetujui rencana yang sebelumnya sudah melalui proses pembahasan dan kajian bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur salah satunya fraksi Partai Golkar, Muhammad Isnaini, yang menyetujui dan meminta segera disahkannya rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2018. Selain itu, dari hasil pembahasan dengan Panitia Anggaran dalam APBD perubahan tahun 2018, menurutnya proses pendapatan di sektor anggaran retribusi daerah masih senaktan dan belum ada peningkatan. Ya, kami kan sudah melakukan proses pengkajian, itu kan tidak begitu saja kita menerima, tapi melalui proses, proses kemarin kita diberikan kesempatan untuk menyetatkan pendapatnya, kemudian terakhir pendapat akhir fraksi, dan sudah dibahas oleh Panitia Anggaran. Jadi, tidak elok lah kalau misalkan proses tersebut sudah dilalui, kemudian tiba-tiba kita menolak gitu. Karena kami meyakini ketika terjadi proses tersebut, itu sudah dimaksimalkan mungkin proses pembahasannya. Anggaran 2020, apa saja yang diketahui oleh FIAT? Oh ya, dari proses pembahasan Panitia Anggaran kemarin, betul-betul dari Panitia Anggaran juga, yang menjadi sorotan adalah proses pendapatan, terutama tentang retribusi, retribusi daerah yang memang belum ada proses peningkatan untuk perubahan tersebut. Fraksi Golkar memberikan masukan dan saran kepada Badan Eksekutif dan OPD Pendapatan untuk segera mengoptimalisasi pencapaian retribusi. Setelah mendengarkan pendapat akhir dari seluruh fraksi DPRD, acara dilanjutkan dengan penanda tanganan penetapan berita acara tentang persetujuan bersama Bupati dan DPRD mengenai Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018. That is the one, Bandung TV.